Intro Matalang ARMY menemukan petunjuk bahwa J-Hope mungkin syuti video musik mixtape berikutnya J-BTS penuh dengan kejutan dan ARMY mungkin menyukainya Setelah membanjiri Instagram dengan foto-foto dari konser BTS Permission to Dance on Stage baru-baru ini di konser Seoul J-Hope membagikan selfie saat tidak bertugas atau begitulah yang dia ingin ARMY pikirkan Diambil dari jermin lift, dia memamerkan pakaiannya yang keren Tapi setelah dilihat lebih dekat, dia terlihat lebih ecchi termasuk beberapa kuku jari hitam dan anting-anting Fans dengan cepat mencatat bahwa setiap kali J-Hope membuat desain kuku yang funky Dia biasanya merekam sesuatu yang epic Dia memakai tampilan untuk video musik chicken noodle soup-nya Serta video musik outro Ego dari Map of the Soul 7 Terus menerus menyebut rapper seperti A$AP Rocky Sebagai ikon gayanya, J-Hope selalu tahu tren keren apa yang sedang beredar Selain itu, ia menulis selfie dengan tulisan sederhana Membuat penggemar berpikir sesuatu yang besar akan datang Itu hanyalah salah satu dari banyak petunjuk yang mungkin mengarah pada rilis menarik berikutnya Di sisi lain, J-Hope menerima hadiah dari penggemar nomor satunya Setelah lebih dari dua tahun, BTS kembali ke Stadion Olympia de Seoul untuk konser tiga hari Salah satu dari ribuan penggemar menyemangati mereka adalah saudara perempuan J-Hope sendiri, Jong Ji Woo Pada 10, 12, dan 13 Maret, J-Hope bernyanyi, menari, dan mengetuk hatinya di Permission to Dance on Stay Seoul Semangatnya untuk tampil membakar panggung dari hari pertama hingga pengaturan hari ketiga Hujan pun tak menyerutkan semangat J-Hope Atau jujur saja, itu menghilangkan dahaga ARMY Kini, setelah Permission to Dance on Stay Seoul telah berakhir J-Hope kembali ke aplikasi favoritnya Instagram Dia memposting story Instagram baru termasuk foto cat kuku barunya yang berwarna-warni dan baket bunga yang indah Bunga-bunga, keterangan J-Hope Meskipun J-Hope tidak mengatakan dari siapa bunga itu berasal Tidak butuh waktu lama bagi ARMY untuk melacaknya ke saudara perempuannya Kemarin, Jong Ji Woo memposting apa yang tampak seperti karangan bunga yang sama di Instagram story-nya sendiri Mendapatkan hadiah bunga selalu membuatku merasa lebih baik keterangan Jong Ji Woo Seperti biasa, saudara kandung Jong adalah definisi dari tujuan saudara Yang kedua, Jong Go BTS dipuji karena vokalnya yang sempurna selama Permission to Dance on Stay Seoul BTS selalu berada di urutan teratas daftar banyak netizen dalam hal idola dengan beberapa vokal live terbaik Semua anggota bersinar setiap kali mereka naik ke atas panggung menunjukkan suara mereka yang indah Tapi salah satu anggota baru-baru ini mendapatkan perhatian karena vokalnya selama pertunjukan Permission to Dance on Stay Seoul Dan itu tidak lain adalah Jong Kuk Grup ini baru-baru ini memainkan tiga pertunjukan stadion olimpiade Seperti yang diharapkan, mereka benar-benar mencuri hati penggemar yang menonton secara langsung dan online Dan di bioskop di seluruh dunia Vokal live Jong Kuk selama tiga pertunjukan telah menarik perhatian baik dari netizen maupun media Korea Secara khusus, sebelum penampilan mereka Black Swan, netizen terkejut menyadari setelah penampilan bahwa earphone Jong Kuk tidak berfungsi Jong Kuk menjelaskan bahwa earpiece-nya tidak aktif, tapi tidak ada yang menyadarinya karena sang idola tetap berada di irama yang tepat dan memainkan seluruh lagu Bagi musisi, mereka sangat penting untuk mendengar diri mereka sendiri dan band di antara para penggemar Bahkan media Korea keluar untuk menunjukkan apresiasi mereka atas vokal Jong Kuk yang luar biasa selama pertunjukan Secara khusus, salah satu outlet memuji Jong Kuk karena vokalnya yang stabil yang terdengar seolah-olah dia memakan CD Mereka juga menambahkan momen spektakuler di mana sang idola memukul Note F5 dengan mudah Netizen kemudian terus membagikan momen mereka sendiri di acara itu yang mereka yakini menunjukkan betapa bagusnya vokalis Jong Kuk Banyak yang menyertakan momen-momen ad-lipping idola menunjukkan tekstur suaranya yang lembut dan banyak lagi Kalau itu tidak cukup, banyak penyanyi seperti Lea Salonga, suara Mulan Disney Tidak dapat berhenti berbagi keterkejutannya tentang betapa sempurnanya vokal Jong Kuk di media sosialnya selama pertunjukan Tentu saja tidak mengherankan kalau Jong Kuk terus memukau dengan vokalnya Di samping mantan peserta pelatihan bikin memuji Jong Kuk atas dedikasinya untuk meningkatkan keterampilannya Diketahui para penggemar bahwa Jong Kuk sangat berbakat dan telah mengejutkan para penggemar dengan keterampilan seperti nada yang sempurna Meskipun vokal Jong Kuk telah mendapat perhatian, itu tidak menghilangkan dari anggota lainnya Sepanjang ketiga pertunjukan terlepas dari energi yang tinggi Vokal semua anggota yang ditampilkan sangat stabil dan pasti terasa seolah-olah mereka makan CD sebelum naik ke atas panggung Tanya itu, Bang Chan Strike Kids tidak bisa berhenti memuji Jong Kuk selama siaran langsung terbarunya Meskipun dunia K-pop bisa tampak sangat kejam, pada kenyataannya ini adalah industri yang penuh rasa hormat satu sama lain Selain netizen yang menyukainya ketika idola favorit mereka berinteraksi satu sama lain Mereka juga sedang melihat kekaguman satu sama lain dan seberapa vokal orang itu Satu orang yang tidak pernah takut berbagi cinta mereka untuk idola K-pop lainnya tidak lain adalah Bang Chan Strike Kids Pemimpin grup selalu menjadi pendukung sejati semua orang dan telah mengokokkan reputasi sebagai salah satu orang terbaik di K-pop Secara khusus, melalui siaran reguler Chan Room, Bang Chan menonton dan mendengarkan musik dari grup idola lain dan membagikan cintanya pada mereka Pada 13 Maret, Bang Chan melakukan siaran langsung untuk para penggemar dan itu tidak berbeda dari episode manapun Penuh dengan hal-hal positif dan memungkinkan para netizen untuk merasa keikut sertaan apapun yang terjadi Selama episode khusus ini, salah satu lagu yang didengarkan Bang Chan adalah Stay Alive Dinyanyikan oleh Jong Kuk dan diproduksi oleh sesama anggota Suga Lagu itu dibuat sebagai host untuk webtoon grup Seven Fades Caku Begitu track dimulai, mudah untuk melihat bagaimana Bang Chan berada Dia mengayunkan kepalanya ke musik tanpa tenggelam dalam lagu Tidak mengherankan kenapa itu adalah lagu yang sangat dicintai oleh Arnie dan anggota BTS lainnya Ketika lagu itu selesai, sepertinya meskipun Jong Kuk dan Bang Chan seusia dengan mereka lahir tahun 97 Pengimpin serekit tidak punya apa-apa selain rasa hormat dan keaguman terhadap anggota BTS tersebut Aku merasa seperti dia hanya tingkat atas Sama seperti seluruh industri, dia pandai dalam segala hal Dia seumuran, tapi seperti aku sudah mengaguminya sejak aku masih trainee juga Setelah menceritakan tentang kemampuan Jong Kuk sebagai seorang idola Bang Chan kemudian menjelaskan betapa dia sangat menyukai lagu itu Mirip dengan Arnie, dia menambahkan bahwa dia telah banyak mendengarkan lagu itu Dan banyak orang akan setuju dengannya Kamu harus mengakui, dia pandai dalam segala hal Aku telah mendengarkan lagu ini bahkan di antara jadwal akhir-akhir ini karena lagunya sangat bagus, kata Bang Chan Tapi ini bukan pertama kalinya Bang Chan mengungkapkan cintanya pada sang idola Pada tahun 2020, ia memilih lagu yang memiliki arti khusus baginya dan itu adalah lagu Jong Kuk Euphoria Selama siaran Bang Chan membeberkan lirik lagu itu Pertama, liriknya sangat indah Aku pikir itu adalah lagu yang benar-benar memberiku kekuatan Kata Euphoria adalah setiap kali kamu mendengarkannya Itu membuat kamu benar-benar terangkat Itu adalah kata yang mengangkatmu Kata Bang Chan Dia kemudian menjelaskan bahwa dari semua alasan dia menikmati lagu itu Itu paling berarti baginya karena itu telah membantunya Setiap kali dia merasa sedih Dia menjelaskan bahwa mendengarkan Euphoria Yang membantunya mengisi ulang energinya dan merasa lebih positif Dan lagunya itu memberi kamu banyak energi saat kamu mendengarkan Ketika aku sedang bekerja atau kalau hal-hal tidak berjalan seperti yang aku bayangkan Aku akan mendengarkan lagu ini dan aku merasa sangat baik Itu membuatku merasa jauh lebih baik, kata Bang Chan Seperti biasa, Bang Chan terus menunjukkan betapa hormat dan penuh kekagumannya kepada idola lain Baik senior maupun junior Tidak dapat disangkal bahwa banyak idola sangat menghormati Jong Kuk Dan selalu menyegarkan ketika mereka sangat vokal tentang hal itu Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax